Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke teman-teman, di video kali ini saya akan update lagi burung cendet yang dulu saya dapatkan dari anakan Dikarenakan dari teman-teman banyak sekali request untuk memperlihatkan update dari burung cendet saya Maka di video kali ini saya akan tunjukkan seperti apa kondisi dari burung cendet saya yang sudah saya rawat sekitar 1 bulan Dan mungkin buat teman-teman yang belum nonton update sebelumnya, teman-teman bisa lihat dulu update burung cendet di video sebelumnya Dan sekarang kita akan lihat sama-sama sudah seperti apa burung cendet saya saat ini Dan tidak usah berlama-lama, sekarang kita langsung buka kerodongnya Dan kita lihat sama-sama seperti apa burung cendetnya Oke teman-teman, dan kurang lebih seperti inilah tampilan dari burung cendet saya Sudah sangat tampan atau ganteng sekali kan? Nah bisa diperhatikan disini untuk bulu-bulunya sendiri sudah banyak sekali yang berganti Baik bulu dadanya maupun bulu atas kepalanya Semuanya sudah mulai berganti dan jauh berbeda dengan tampilan di minggu sebelumnya Sekarang kita akan coba amati dulu untuk bulu-bulunya Untuk bagian kepala sendiri kurang lebih seperti ini Sudah selesai berganti bulu Jadi untuk burung cendet ini sendiri ternyata menjadi burung cendet sembur ya teman-teman Seperti prediksi saya sebelumnya Jadi warna hitamnya itu hanya seperempat di atas kepalanya Kemudian untuk kebelakangnya lagi berwarna abu-abu Padahal ketika usianya masih muda atau masih anakan Burung ini sama sekali tidak memiliki alis Namun setelah mulai pergantian bulu Akhirnya burung ini menjadi burung cendet sembur seperti ini Kemudian kita amati lagi pada bagian bulu dadanya Untuk bulu dadanya sendiri sudah hampir 90% berganti baru Dan untuk warnanya sendiri kurang lebih seperti ini Jadi masih ada sedikit warna coklatnya Saya pikir kemarin akan menjadi putih bersih ternyata tidak teman-teman Melainkan masih terdapat warna coklat di pinggir dadanya baik kanan maupun kirinya Kemudian untuk sayap dan juga ekor sendiri sementara ini belum berganti ya teman-teman Jadi bulu sayapnya masih anakan Begitupun juga dengan ekornya Untuk ekor sama sekali belum copot Namun disini banyak sekali yang patah Karena burungnya sudah mulai timbul pirahi dan juga emosi Akhirnya menjadi cabul Oke jadi untuk pergantian bulu sendiri Untuk sementara ini sudah sekitar 70% Sisanya hanya tinggal ekor dan juga bulu sayapnya Kemudian apakah burung ini sudah mau berbunyi atau belum? Karena di video sebelumnya saya bilang bahwa burung ini belum mau berbunyi sama sekali Padahal burungnya sudah cukup besar Ekor panjang Kemudian bulu-bulunya bagus Namun belum mau berbunyi Dan apakah pada saat ini burung ini juga masih belum berbunyi? Jawabannya tentu saja tidak teman-teman Dan Alhamdulillah sekali sekarang burungnya sudah mau belajar ngeriwik Kemudian dari teman-teman sendiri juga banyak sekali yang memberikan masukan Dan banyak sekali yang bilang kalau pemberian ef saya itu terlalu berlebihan atau terlalu banyak Karena kemarin saya berikan 10 ekor jangkrik pagi dan juga sore hari Kemudian setelah itu saya coba masukkan dari teman-teman Saya kurangi ekstra foodingnya menjadi 5 ekor hingga 3 ekor Dan yang terjadi kepada burung cendet saya adalah burungnya menjadi miyik teman-teman Jadi meskipun hariannya miyik setelah saya turunkan ekstra foodingnya menjadi tambah miyik lagi Jadi saya rasa itu bukan solusi yang tepat Atau pemberian ekstra fooding yang sedikit itu saya rasa malah menambah masalah pada burung cendet Akhirnya saya coba lagi untuk mencari settingan Saya coba pahami lagi burungnya Hingga akhirnya saya mendapatkan settingan yang pas untuk burung cendet ini Hingga akhirnya dia mau berbunyi atau belajar ngeriwik Dan kurang lebih seperti inilah ketika burung cendet saya sedang belajar ngeriwik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah suara dari burung cendet saya Jadi suaranya masih belum jelas ya teman-teman Karena memang baru pertama belajar ngeriwik Jadi untuk isian sendiri tentu saja belum ada dan juga belum keluar Tapi paling tidak disini burungnya sudah mau berbunyi Dan nanti mungkin setelah video ini saya akan buatkan ya Mengenai perawatan yang saya terapkan kepada burung cendet rotol saya ini Hingga akhirnya mau berbunyi Siapa tahu buat teman-teman yang memiliki burung cendet yang dirawat dari anakan Namun juga belum mau berbunyi Nanti akan saya buatkan video tentang perawatan dan juga settingannya Semoga bisa membantu teman-teman semuanya yang mungkin memiliki burung cendet dari anakan yang belum berbunyi Oke teman-teman mungkin segini dulu update burung cendet kali ini Dan untuk kedepannya saya akan coba buat terus mengenai update dari burung cendet ini Dan saya juga berterima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia mengikuti channel ini Dan juga mengikuti perkembangan dari burung cendet ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi dan juga informasi untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau Terima kasih telah menonton